Ini dia nih, rahasia supaya pareh ga pahit. Potong pareh tipis-tipis, jangan terlalu tebal. Supaya renyah saat digoreng nanti. Semakin tajam pisau, semakin mudah memotong tipis. Lang bolang, jadi temen, apakmu ini seneng pareh ini? Oh iya mbak, pahit loh. Itahai tak pangan mbak. Pahit loh ini. Temen di rumah jangan beritahu Rizky ya. Aku bukan berbohong. Namanya pareh mentah, dia rasanya pahit. Tapi ini trik supaya Rizky jadi suka dengan pareh. Taburkan garam kepotongan pareh, supaya getah pareh yang pahit hilang. Bibi Hermin memulai usaha keripik pareh pada tahun 2014. Bibi membuat beberapa kali percobaan agar pareh tidak pahit. Ternyata, potongan pareh bercampur garamnya harus ditekan kuat-kuat. Mirip seperti mencuci baju ya. Wah, parehnya sampai sedikit berbusa. Itu tandanya getahnya keluar. Lalu rendam pareh selama beberapa jam agar semua getah hilang. Tiriskan pareh, jangan sampai tersisa airnya ya. Haluskan bawang, garam, lalu campurkan tepung beras. Biar lebih renyah, tambahkan sedikit tepung tapioca. Terakhir, masukkan beberapa butir telur dan air. Aduk sampai semua adonan tercampur. Pisahkan adonan menjadi beberapa bagian. Agar dapat dibuat menjadi beberapa rasa. Tiga bulan setelah bibi Hermin membuat keripik pareh, bibi mulai membuat beberapa rasa. Supaya enggak lengket, pareh digoreng satu persatu. Oh iya, untuk penggorengan pertama, suhu minyak tidak boleh terlalu panas. Dan pada penggorengan kedua, suhu minyak harus lebih panas. Agar keripik pareh lebih renyah. Dari satu kilogram pareh mentah, dapat menjadi empat ratus gram keripik pareh. Dalam sehari, bibi dapat membuat lima kilogram keripik pareh. Bibi menjual keripik pareh dengan harga lima ribu rupiah untuk kemasan kecil. Dan untuk ukuran yang lebih besar, dijual sepuluh ribu rupiah. Keripik pareh yang tersimpan rapat di dalam bungkusnya, dapat bertahan selama tiga bulan lho. Wah, lama juga ya. Tiriskan keripik di kertas merang. Kertas ini dapat menyerap minyak dan aman untuk makanan. Nah, sudah jadi keripik parehnya. Cantik dan menarik kan? Hehehe. Saatnya mencicipi. Saatnya mencicipi. Enak kan? Semoga setelah mencicipi keripik pareh ini, Rizky jadi suka sama pareh ya. Pareh yang gak cuma menyehatkan pencernaan, tapi bisa juga mencegah sembelit dan menyehatkan mata. Teman di rumah jangan takut banyak-banyak makan sayuran dan buah ya. Agar badan jadi lebih sehat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.